Intro Selama menjalani tahanan kejaksaan di rutan pondok bambu terkait kasus pencucian uang yang sedang dihadapinya Hadis Adelia mengaku mendapat banyak pelajaran hidup Itu sebabnya ia tak pernah lupa akan pengalaman berharga yang sejak awal tidak pernah dibayangkannya Hal ini mendorong sejumlah rekannya untuk meminta dirinya berbagi di saat menjalani pengajian bersama Sehingga tak sedikitpun yang menawarkan artis berusia 38 tahun itu untuk menjadi ustajah Lantas apa komentar Adis dengan adanya tawaran menjadi pendakwa? Banyak kenangan yang luar biasa di pondok bambu Salah satunya kalau kenangan yang lucu itu misalkan kalau pagi kita satu mules semua mules ngantri di kamar mandi Aduh itu luar biasa seru itu ngantri mandi Kalau ngantri mandi masih oke lah Tapi kalau ngantri ada yang satu mules semua mules itu lucu banget Dan itu kita ketawa disana gitu Ya Allah subhanallah ya Mbak Adis ini gak akan pernah terlupakan gitu kan Terus saat-saat makan bareng gitu Terus ya saat-saat kita bercanda-bercanda disana Saat kita yasinan di masjid Terus apa namanya Ya saat kebersamaan kita disana lah Oh enggak ustajah enggak aduh kalau ustajah itu suatu makomnya harus tinggi Sementara makom saya masih di bawah banget dan saya enggak Saya enggak mau jadi ustajah Kalaupun nanti saya terjun di tengah-tengah masyarakat Saya lebih kepada sharing dan memberikan testimoni aja Atas pengalaman pribadi yang telah saya lakukan Yang pernah saya alami Udah paling itu aja Enggak lah Enggak berani Jangan lupa like, share, dan subscribe